Lagi di jalan, sibukin juga dengan ilmu, sibukin dengan ilmu. Sekarang di motor, di mobil, ya pasang, pasang muhatharah, pasang pengajian. Kalau antum punya hafalan, ingin dimuraja, di mobil, di motor. Ya, makanya kadang-kadang anak suka saranin juga, ya, tapi katanya bahaya, pakai hands free di motor. Ya, bukan buat dengerin lagu, bukan. Ya, tapi dengerin muhatharah, dengerin tilawah Al-Quran. Ya, bahkan anak kenal ada orang-orang itu bisa menghafal satu jus Al-Quran gara-gara urusan nyetel murotal di motor, setiap naik motor, nyetel murotal, nyetel murotal, hafal. Hafal teman-teman. Ya. Jadi kadang itu ada waktu-waktu yang sebenarnya kita mampu memanfaatkannya untuk mencari ilmu, kita miss di situ. Padahal justru itu waktu para ulama nulis nih kita tahu. Waktu ulama apa? Nulis. Dan kita tahu cerita-cerita Ibn Al-Qaim dan Ibn Taymiyah ini luar biasa dua-duanya. Ibn Al-Qaim atau Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, beliau kalau mau safar itu repotnya bukan ngurusin hotelnya, naik apa, berhenti makan apa, kita bawa apa aja. Enggak, dia bawa buku-bukunya ya teman-teman. Dia bawa bukunya. Kalau tidak salah Ibn Taymiyah itu kalau safar, dia bawa dua tunggangan. Satu tunggangan buat pegang bukunya aja, satu lagi buat dia naik. Jadi Nantung bisa lihat ya bagaimana para ulama walaupun lagi safar, mereka gak pernah meninggalkan menentut ilmu. Dan Nantung tahu teman-teman sekalian, ini Ibn Al-Qaim nulis, nulis safar di atas apa? Ontah, bukan Avanza, bukan. Ontah, kalau hujannya di keujanan, kalau panas, di kepanasan. Ini kita udah di Avanza, udah di NMAX, udah di Mio, udah zen. Udah enak, mau berhenti berhenti, mau jalan-jalan. Kalau keujanan bisa pakai jas, hujan. Apalagi yang naik mobil. Ini Ibn Al-Qaim rahimahullah dengan sederhana, tapi subhanallah. Gimana semangatnya Ibn Al-Qaim rahimahullah ta'ala teman-teman sekalian. Luar biasa. Belajar, nulis, baca, segala macam di jalan bisa. Bahkan ya, ada salah satu mahasiswa di cerita, ada salah satu syekh namanya Syekh Abdul Karim Al-Khudair di Saudi. Dia di jalan gitu, di tol. Dia lihat ada satu mobil tuh nyala terus lampunya. Dan perjalanan di tol Saudi ini emang ratusan kilometer. Dan begitu-begitu aja jalannya gitu loh. Maka dilihatnya satu mobil dari tadi nih nyala terus lampunya. Ternyata dia lewatin, ternyata Syekh Abdul Karim Al-Khudair nyalain lampu baca buku. Di jalan. Di jalan. Dan dia tahu ada salah satu syekh, dia menamatkan buku itu lagi di jalan. Bukunya Sautiyah, bukunya di stel. Di perdengarkan bukunya. Abis. Dan Antum, kalau mau seperti itu, bisa. Bisa banget. Antum punya jadwal. Gue kalau setiap pergi, gue pasang surat Sabihis Marubiqal A'la. Antum pasang itu terus, insya Allah gak sampai sebulan hafal. Coba aja kalau gak percaya. Terus. Di jalan tuh lagi kayak gitu tuh. Itu waktu yang bisa kita manfaatkan untuk cari ilmu, murajaah dan lain sebagainya. Makanya Ibn Al-Qayyum Rahimahullah Ta'ala beliau juga pernah bilang ya. Orang yang udah jatuh hati sama ilmu, gak bakal pernah bisa dipisahkan ke Ibn Al-Qayyum Rahimahullah Ta'ala. Hatta di jalan, maunya dapat? Dapat ilmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.